Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Pak Wahyu Di materi kebukaran jasmani Di semester ke 2 Baiklah anak-anak Sebelum kita masuk ke Materi kebukaran jasmani Kita berdoa Membaca suratul al-fateka Agar diberi kelancaran dalam belajar Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka nabudu Iyaka nasta'in Ihnina suratul mustaqeem Suratul ladhinan amta alayhim Ghairil maghdoob alayhim Walabdaalim Amin Dua selesai Baiklah Kita sudah berdoa Mari kita lanjutkan Ke materi yang Pertama Baiklah Oke materi yang pertama Yaitu Aktivitas kebukaran jasmani Ini memiliki arti yang sama Ya ada tiga arti yang sama Yang pertama adalah Kesegaran jasmani Yang kedua adalah Kesanggupan jasmani Yang ketiga adalah Kesempatan jasmani B ada tiga kategori Kesegaran jasmani Kesegaran jasmani statis Ini artinya Keadaan yang berbebas dari Kejatatan Dan penyakit Yang kedua adalah Kesegaran jasmani Dinamis Atau fungsional Artinya kemampuan untuk melakukan pekerjaan fisik yang berat Yang ketiga adalah Kesegaran jasmani Keterampilan motorik Artinya Kemampuan untuk melakukan gerakan koordinasi yang kompleks Yang kedua Materinya adalah Faktor yang mempengaruhi kebukaran jasmani Di sini ada empat Yang mempengaruhi Pertama Makanan bergizi Kebiasaan hidup sehat Olahraga teratur Istirahat yang cukup Materi yang ketiga adalah Fungsi kebukaran jasmani Fungsinya adalah Yang pertama Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tubuh Meningkatkan kemampuan dan keterampilan fisik Memperbaiki postur tubuh Meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap stres Meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan Yang terakhir adalah Meningkatkan kreativitas Perdukivitas dan prestasi akademik Nah ciri-cirinya ini Ciri-ciri kebukaran jasmani yang baik Yaitu Tahan bekerja lama Tidak laka capek Tidak mudah terkena stres Tidak mudah terserang penyakit Produktivitas kerja tinggi Contoh-contohnya Yang mempengaruhi turunnya kebukaran jasmani Nah ini Kehidupan modern serba otomatis Dimanjakan teknologi Ini contohnya Pempaian hari Terus remote control Terus duduk seharian di depan TV atau komputer Ini mainan Kalau sekarang Blackberry ini sudah tidak ada ya Mainan HP Android iPad Lebih suka naik kendaraan Daripada berjalan kaki Contohnya jarak dekat Nanya berapa meter Naik kendaraan motor Ini mempengaruhi ya Lebih suka naik lift Atau eskalator Daripada naik tangga Ini kalau ke mal-mal ya Sering atau Ke pusat perbelanjaan Lebih seneng naik ini ya Lift atau eskalator ya Terus kurang aktivitas bermain Akibat ketepatasan lahan bermain Kalau mungkin di kota Lahannya sudah semakin sempit Ya kalau di desa Ini Alhamdulillah Masih mempunyai halaman yang cukup besar Jadi masih bisa buat main-main ya Di depannya Terus pola makan Dengan gisi tidak seimbang Senangannya jajan Jump food ini adalah makanan instan Ya fast food Makanan cepat saji Ya contohnya Kalau makan jump food ini Seperti maham burger Ya cepat saji Atau ayam goreng Ya yang di meditum ya Nah ini akibat kebukaran jasmani Yang menurun Atau kurang gerak Ini buahnya penyakitnya ya Jadi kalau disampaikan ke orang luahnya Kalau kebukaran jasmani nya Tidak bagus Ini Timpul penyakit diabetes militus Terus ada osteoporosis Atau pengapuran tulang Terus penuaan dan penyakit generatif Terus ada stress Terus ada penyakit asma Kena penyakit hipertensi Yang terakhir adalah Penyakit obesitas ya Kegembukan Jadi yang tadi sering jajan Atau makan makanan instan ya Ini Fokusitas ini Meningkatkan kebukaran jasmani Ini bisa dengan cara Berolahraga bersama Tiga kali Seminggu Atau setiap minggu Bapak Regresi pendidikan secara rutin Kalau di sekolah ya Mungkin setiap Tiga bulan sekali Ada rekreasi pendidikan Ke museum Atau ke tempat-tempat wisata Edukasi ya Terus Kalau di sekolah Ada pertandingan Atau perlomban Olaraga Yang ikut ekstra Silahkan Kalau ada Event-eventnya Ikut ya Terus Ada Mengikut Sertakan siswa berprestasi olahraga Pada klub Jadi kalau Dilihat bapak ibu burunya Dia mengalami prestasi yang bagus Silahkan kamu ikut klub Untuk meningkatkan prestasinya Terus di sekolah diadakan Pembentukan klub olahraga Ya Misalkan ada olahraga ekstra Renak Ekstra Puncak silat Ekstra Basket Terus jangan lupa Yang terakhir ini adalah Tes kebukaran jasmani Secara rutin Minimal 2 kali setahun Jadi setiap 6 bulan Ada tesnya ya Manfaat latihan kebukaran jasmani Ini manfaatnya ya Mempertahankan dan meningkatkan Taraf kesegaran jasmani yang baik Mengadakan koreksi terhadap kesalahan sikap Dan gerak Serta membentuknya Membentuk kondisi fisik Kekuatan otot Kelincahan Ketahanan Kelentukan Dan kecepatan Membentuk berbagai sikap kejiwaan Membentuk Keberanian Kepercayaan Dan kesiapan diri Serta kesahupan Bekerja sama Ini Memberikan rangsangan Bagi pertumbuhan tubuh Khusus bagi anak-anak Yang terakhir Membentuk rasa tanggung jawab Terhadap kesehatan diri Sandiri dan masyarakat Ya Itu aja Yang bisa saya sampaikan Selalu jaga kesehatan di rumah Tetap beroha raga Ya Berdoa Beroha raga Itu kuncinya Ya Jaga kesehatan Dengan cara itu Jangan lupa Makan-makanannya Juga harus dijaga Apalagi di masa pandemi ini Banyak yang sakit Ya Jadi kalian harus tetap sehat Oke Terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!